Salam jumpa lagi sahabat JokroTV, baru-baru ini Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa ekonomi Indonesia itu besar, terbesar ke-16 di dunia kalau memakai ukuran kue. Nah kue itu di dalam ekonomi disebut produk domestik bruto, artinya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian selama satu tahun tertentu. Kue ekonomi Indonesia sudah melampaui Belanda yang pernah menjajah kita, juga Saudi Arabia dan Turki. Di ASEAN tak ada satupun yang menandingi Indonesia, mendekati sekalipun tak ada. Tahun 2018 PDB Indonesia menembus 1 triliun dolar Amerika. Klub negara dengan PDB di atas 1 triliun dolar tak sampai sebanyak jari tangan ditambah jari kaki. Cuma 16 negara. Benar apa yang dikatakan Presiden bahwa peringkat ekonomi Indonesia lebih keren lagi. Yaitu di urutan ketujuh, jika menggunakan ukuran kue atau PDB berdasarkan paritas daya beli atau purchasing power parity. Misalnya, satu botol air kemasan di Singapura harganya 2 dolar Singapura. Tapi kalau 2 dolar Singapura, kita beli air kemasan di sini, setidaknya kita bisa beli 5 botol. Nah, oleh karena itulah kita menyesuaikan kue kita itu berdasarkan daya beli. Oleh karena itulah kita menggunakan PDB atau produk domestic bruto berdasarkan paritas daya beli. Yang mana Indonesia berada di posisi ketujuh, seperti dikatakan oleh Pak Jokowi. Di atas Indonesia, hanya ada negara yang perekonannya memang berukuran jumbo. Yaitu China, Amerika Serikat, India, Jepang, Jerman, dan Rusia. PDB berdasarkan paritas daya beli Indonesia telah melampaui Brazil, Inggris, Perancis, dan Italia. Posisi Indonesia berpeluang besar naik, sampai setidaknya tahun 2050. Menurut proyeksi PricewaterhouseCoopers, peringkat PDB berdasarkan paritas daya beli Indonesia akan naik keurutan kelima dari ketujuh menjadi kelima pada 2030, dan naik lagi satu posisi keurutan keempat tahun 2050. Sayangkan, empat besar perekonannya dunia pada tahun 2050. Tiga penyebab utama mengapa Indonesia bakal naik kelas dan menjadi kekuatan ekonomi yang semakin diperhitungkan di dunia. Pertama, jumlah penduduk Indonesia akan terus meningkat hingga 2050. Sekarang, sampai 2030, penduduk Indonesia terbesar keempat di dunia. Pada tahun 2050, penduduk Indonesia diperkirakan menembus 300 juta jiwa atau persisnya 311 juta jiwa. Dan berada di peringkat kelima, turun satu peringkat karena disusul oleh Pakistan. Kue ekonomi Indonesia akan melampaui Jepang dan Rusia karena jumlah penduduk di kedua negara itu akan mengalami penurunan atau pertumbuhan penduduk yang negatif. Kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan jauh lebih tinggi ketimbang negara-negara maju yang kue ekonominya sekarang masih lebih besar dari kita. Katakanlah Indonesia bisa menjaga pertumbuhan sekitar 5 persenan saja seperti sekarang. Sedangkan negara-negara maju hanya di bawah 2 persen. Sudah barang tentu Indonesia bakal menyusul mereka. Ketiga, Indonesia masih dalam tahap berkembang atau developing dan memiliki porsi penduduk berusia produktif relatif banyak. Sedangkan negara-negara maju, perekonomiannya sudah matang sehingga tak bisa digenjauh tumbuh di atas 2 atau 3 persen. Ditambah lagi, penduduk di negara maju semakin menua sehingga relatif sangat sedikit yang bisa bekerja dengan produktivitas tinggi. Namun, harus kita ingat bahwa PDB atau kue nasional itu merupakan ukuran agregat, ukuran yang menunjukkan perekonomian secara keseluruhan. Jadi, tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan rerata penduduknya. Karena di dalam kue PDB itu ada yang dihasilkan oleh warga asing yang sebagian atau seluruhnya akan mereka bawa pulang. Perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia memperoleh laba, labanya dibawa pulang sehingga tidak dinikmati oleh warga Indonesia. Maka, kita perlu ukuran lain untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara. Salah satu ukuran itu ialah pendapatan nasional atau pendapatan nasional bruto dengan, dibagi dengan jumlah penduduk. Ternyata, kita belum boleh berpuas diri atau membanggakan diri. Pendapatan nasional bruto per orang atau per kapita Indonesia masih tercecer di urutan ke-120. Kontras dengan urutan ke-7. kalau tidak pakai per kapita atau kalau tidak dibagi jumlah penduduk. Nilainya baru mencapai 3.840 dolar Amerika Serikat pada tahun 2018. 2019 tentunya sudah melampaui 4.000 USD. posisi Indonesia sedikit lebih baik jika ukurannya adalah pendapatan nasional bruto berdasarkan paritas daya beli. Yaitu 12.670 dolar Amerika Serikat dan berada di posisi ke-103. Tadi kalau tidak pakai PPP PPP 120. Kita harus bekerja lebih keras lagi dan lebih cerdas agar kue ekonomi yang kian membesar menuju lima besar dunia juga diiringi oleh peningkatan kesejahteraan rakyat secara nyata dan lebih merata. Bukan seperti sekarang yang mana 1% orang terkaya Indonesia menguasai 44,6% kekayaan nasional atau 10% orang terkaya Indonesia menguasai 74,1% kekayaan nasional. Lebih parah lagi 2 per 3 dari kekayaan orang terkaya itu diperoleh dari bisnis kroni. Sangat tidak elok tentunya. Wujud syukur adalah dengan bekerja yang lebih keras dan dengan hati. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.